Intro Penyerahan bantuan dan apresiasi kepada ASN Pemerintah Kota Tanjung Pinang dilaksanakan di Aula Bulang Linggi Perpustakaan Arsip Kota Tanjung Pinang Diketahui, sebanyak 82 ASN Pemkota Tanjung Pinang sudah dan akan memasuki purna bakti yang terdiri dari kalangan pendidik 48 orang, tenaga kesehatan 7 orang, tenaga struktural dan fungsional umum 27 orang Haji Syahrul Wali Kota Tanjung Pinang mengatakan, ada pertemuan, ada perpisahan baik yang sudah pensiun maupun yang akan pensiun, semoga kedepannya bahagia Kepada pemerintah Tanjung Pinang selama ini Namun apa yang pasti, segala apa yang telah bapak-bapak dan ibu-ibu sumbangkan baik perumpatan agar pikiran, ide hingga kadang-kadang meninggalkan keluarga dan memperlaksana tugas yang diimbang Tentu Allah SWT akan memberikan pahala yang setimbal atas alam bakti yang bapak-bapak ibu-ibu berikan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat Acara tersebut dihadiri oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Sekda Tanjung Pinang, Kepala OPD, Camat dan Lurah seluruh Tanjung Pinang Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan